Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya share ke kalian semua, yaitu cara memindahkan semua foto dan video yang di-upload ke Facebook ke Google Photo. Nah, buat kalian yang ingin meng-copy atau memigrasikan semua data-data seperti foto dan video yang telah tersimpan di Facebook, maka kalian bisa memindahkannya ke Google Photo dengan mudah dan tanpa menggunakan aplikasi apapun. Oke, langsung saja silahkan simak untuk video tutorialnya. Ya, untuk contoh, di sini saya akan memindahkan semua foto dan video yang telah saya upload ke Facebook. Jumlahnya banyak ya, mungkin ratusan hingga ribuan. Nah, langkah pertama sekarang kita klik untuk garis 3 yang ada di sebelah kanan ini. Kemudian setelah itu kita scroll ke bawah dan pilih pengaturan dan privasi. Kemudian pilih lagi pengaturan. Lalu setelah itu kita scroll ke paling bagian bawah. Nah, di sini kita pilih transfer salinan informasi Anda. Berikutnya pilih Google Photos. Kemudian pilih terhubung. Berikutnya di sini kita pilih ikuti tautan. Nah, ini dia. Kemudian kita diarahkan ke akun Google yang ada di HP kita. Nah, sebelumnya saya ingatkan, jika penyimpanan akun Google kalian sudah menipis dan tidak memungkinkan untuk menampung foto dan video dari Facebook, maka sebaiknya kalian gunakan akun baru atau membuat akun Gmail baru ya. Dikarenakan kalau misalnya tidak muat, tentu saja tidak bisa dilakukan. Di sini kita pilih saja gunakan akun lain. Kalau misalnya kalian ingin membuat akun Google baru, lalu pilih tambahkan akun ke perangkat. Setelah itu autentikasi untuk keamanan. Nah, di sini kalian bisa menambahkan akun Google baru ya. Terserah kalian bikin namanya apa. Nah, jika sudah, kemudian kita pilih untuk akun Google yang ada di HP. Berikutnya untuk permintaan akses kita izinkan. Dan pilih lanjut. Kemudian setelah itu, mulai transfer. Nah, kemudian kita masukkan untuk password Facebooknya. Kemudian konfirmasi. Dan sekarang untuk proses transfer data sedang berlangsung. Waktu yang dibutuhkan tergantung dari jumlah foto dan video yang ada di Facebook kalian. Kalau semakin banyak, tentu saja semakin lama. Oke, teman-teman. Dan di sini mungkin tidak perlu saya lanjutkan ya. Karena akan menyita waktu terlalu lama. Intinya, kalau kalian sudah selesai melakukan transfer data, kalian bisa membukanya di aplikasi foto yang dari Google. Nah, untuk contoh, sebagian foto-foto ini sudah masuk ya. Dan mungkin siasanya untuk video pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.